You're strong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami Sahabat Sarir Terno apa kabar Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu Dilancarkan untuk rezekinya Dan dimudahkan segala urusan Oke kali ini sahabat Sarir Terno akan membagikan Sebuah tool yaitu PL Unlock versi 1.0 Ataupun versi 1.0 Seperti apakah penampakan dari PL Unlock ini Kita akan lihat bersama Kita akan review Diawali dengan kita melakukan penginstalan Ataupun pemasangan daripada tool ini Kita langsung double klik Atau klik kanan kemudian open Kita akan melakukan penginstalan Kemudian kita klik next untuk melanjutkan proses penginstalan Kita create desktop shortcut Kita klik next Dan kita tunggu Proses penginstalan sampai dengan selesai Jadi untuk kawan-kawan Jangan lupa sediakan copy Sambil menunggu proses penginstalan selesai Dan memudahkan tool ini bisa bekerja ya Sebagaimana mestinya Seperti yang kita harapkan Kita akan lihat Seperti apa Fitur-fitur yang disajikan oleh tool ini Kita tunggu proses penginstalan sampai dengan selesai Tinggal beberapa menit lagi Dan proses penginstalan sudah finish Ataupun selesai Kita klik saja untuk bagian tombol finish Dan ini adalah file shortcut Yang sudah ditampilkan Pada desktop komputer kita Kita langsung jalankan dengan cara double click Atau bisa juga dengan run as administrator Kita tunggu sampai tool terbuka Dan seperti ini kawan-kawan ya Penampilan Daripada PL tool Versi 1.0 Dan tool ini merupakan developer Daripada Pak Ingley Disini kita lihat sudah ada Menu untuk QC Flash Kemudian ada Qualcomm Kemudian ada Mediatek Ada ADB, Fastboot, Samsung, MTK Flash, dan Sideload Kita awali dari QC Flash Kita klik saja kita akan lihat Dan ini adalah Tampilan daripada QC Flash Maksudnya disini adalah Ini adalah Menu Tab Yang kita gunakan Untuk melakukan flashing Pada perangkat yang berchipset Qualcomm Jadi disini kawan-kawan bisa menggunakan Metode autoloader Ataupun menggunakan Manual Loader Kemudian kita disini Diwajibkan memasukkan firmware Firmware Flash Khusus untuk perangkat yang berchipset Qualcomm Kemudian kita lanjutkan Kemudian kita lanjutkan dengan memflashing Dengan tentunya perangkat harus sudah berada pada mode Mode EDL mode Dengan melakukan metode test point Jadi kita bisa melakukan flashing di bagian sini Khusus untuk perangkat yang berchipset Qualcomm Kemudian disini juga kita melakukan reset Erase FRP Erase dan remove untuk Mi Cloud Tentunya khusus untuk perangkat yang bermerek Xiaomi Jadi seperti itu Kemudian kita lanjut ke bagian Qualcomm Disini ada Tiga jenis perangkat Yang berchipset Qualcomm Yang disediakan ya Mulai dari Oppo, Vivo, dan Huawei Kita lihat mulai dari Oppo seperti apa Tipe perangkat yang disediakan Khusus untuk Oppo Dan disini banyak Banyak tipe yang disediakan Mulai dari A31, A33 Sampai dengan Oppo R7 Plus Jadi ini lumayan ya Untuk perangkat Oppo Generasi pertama Sampai generasi kedua Jadi ada dua metode tindakan Yang bisa kita tempuh Yaitu untuk menyelesaikan masalah Perangkat terkunci Baik itu pin Lupa pola Dan sandi Kemudian untuk eksekusi Akun Google Atau disebut dengan FRP Jadi kita bisa eksekusi melalui Kedua tombol ini Dan tentunya Karena disini adalah Menu untuk Qualcomm Jadi yang Syarat utama adalah Oppo Semua Oppo yang berchipset Qualcomm Yang bisa kita eksekusi melalui tool ini Kemudian Disini ada Vivo Kita lihat seperti apa Tipe yang disediakan Lumayan banyak ya Dari generasi 1 Sampai generasi 2 Dan ada beberapa tipe Yang masuk pada generasi 3 Dan Tindakan option apa yang bisa kita lakukan disini Yaitu untuk penanganan mulai dari Remove User Lock Perangkat yang terkunci Terkunci begitu oleh pola maupun sandi Kemudian untuk kasus FRP Kemudian ada disini Untuk akun Remove Vivo Jadi khusus untuk Akun Vivo Bisa kita lakukan remove Dan tentunya masih dengan Vivo yang berchipset Qualcomm Kemudian disini ada Huawei Kita lihat Tipe yang disajikan Disini terbatas ya Ada Honor 7A Y6 Y7 Sampai dengan Honor 8C Tentunya semua perangkat ini Berchipset Qualcomm Dan metode Untuk eksekusi Masih melalui metode EDL Melalui Posisi atau kondisi Dimana perangkat harus dalam Keadaan EDL mode Melalui metode test point Kemudian di bagian Mediatek Di bagian Mediatek Disini kita ada Beberapa fitur yang disajikan Mulai dari Unlock Option Auto Dan Manual Option Jadi kita lihat dari Unlock Option Auto Disini Menyajikan untuk Option eksekusi Mulai dari format user data Untuk semua model terbaru Kemudian untuk Model lama Kemudian ada Spesial untuk OPPO F1S Write user data Dan lain-lain Jadi cukup banyak ya Bisa kalian lihat Di bagian sini Jadi kita bisa lakukan Eksekusi Sesuai dengan Option Yang ada di bagian sini Baik itu untuk Format Untuk FRP Untuk Erase Samsung Mi Account Dan juga ada Untuk Flash User Data Kemudian disini ada Backup Network File Dan Restore Network File Kemudian kita masuk Pada bagian bawah Disini ada Device OPPO Tipe apa saja Yang disediakan Disini ada OPPO All New Ataupun semua Tipe OPPO Tentunya OPPO yang Berchipset Mediatek Kemudian ada OPPO A37 F1S A39 F5 Dan semuanya ini Berchipset Mediatek Jadi wajib Berchipset Mediatek Hal yang bisa kita lakukan Untuk Tindakan eksekusi Di menu ini adalah Save Format Dan Unlock FRP Di bagian Vivo kita lihat Apa yang bisa kita lakukan Mulai dari Format User Data Save Format Ada Reset FRP Array FRP Kemudian ada Bootloader Dan lain-lain Tindakan yang bisa kita lakukan Adalah Format Data Dan Unlock FRP Pada Huawei Menyediakan Menu Tindakan Masih dengan Menu yang sama Masih dengan Menu yang sama Dan tindakan Eksekusi Save Format Dan Unlock FRP Kemudian pada Xiaomi Masih dengan Option Tindakan yang sama Ataupun Mode Eksekusi Masih yang sama Mulai dari Format Data Untuk semua model Dan Save Format Untuk model lama Kemudian ada Beberapa Option Tindakan Sama seperti Di Tipe Sebelumnya Yaitu Oppo Vivo Huawei Kemudian kita masuk Pada Realme Sama juga Menu-menu Yang disajikan Dengan Tindakan Eksekusi Save Format Dan Unlock FRP Jika Kondisi Lupa Akun Google Untuk Unlock FRP Dan Save Format Jika lupa Pola Sim Dan Sim Lupa Pola Pin Dan Sandi Ya Maksud kami Kemudian Sini ada Tekno Untuk Tipenya Universal Sini ada Sini ada Semua model Jadi untuk Oppo Vivo Huawei Xiaomi Realme Tekno Dia berlaku Untuk Semua model Perangkat Yang Dengan syarat Berchipset MediaTek Kemudian di Manual Option Kita bisa melakukan Flashing Khusus untuk Perangkat yang Berchipset MediaTek Tentunya kita Lakukan dengan Cara Load file Scatter Kemudian Preloader Kemudian Hal yang bisa kita Lakukan adalah Dengan Arrays user data Save format Dan Arrays FRP Jadi seperti itu Untuk Fitur yang ada Di MediaTek Kemudian di bagian ADB Masih kosong Fastboot Disini menyediakan Fastboot info Reboot device Reboot 2 ADL Red info Khusus untuk Vivo Khusus untuk Huawei Remove FRP Dan Remove Mi account Kemudian di bagian Samsung Disini Menyediakan Fitur Eksekusi Khusus untuk Remove FRP Saja Jadi Kalau Tidak salah Harus melalui Metode Test mode Jadi menggunakan Emergensi Dialcal Bintang Pagar 0 Pagar Kemudian di Bagian MTK Flash Kita bisa Melakukan Flashing Untuk Perangkat Yang berchipset MediaTek Dengan Metode Flash Kita bisa Memilih Mulai dari Download only Format AL Dan Firmware Upgrade Kemudian di bagian Side load Side load Disini ada Red info Kemudian ada Format data Dan Reboot device Untuk Side load Perangkat Ataupun device Wajib masuk Kemudian Kita masuk Di bagian Side load Masuk pada Menu bagian Side load Dan disini Menyediakan Device manager Untuk Pemeriksaan Driver Sesuai dengan Perangkat yang Akan kita Eksekusi Jadi penginstalan Driver bisa kita Lakukan Pengecekan Melalui Device manager Pastikan driver Sudah sesuai dengan Tipe Daripada perangkat Yang kita Eksekusi Jadi seperti itu Sangat Simple ya Untuk PL tool Versi 1.0 Oke kawan-kawan Sekian dulu Untuk Review singkat Daripada PL unlock tool Ataupun PL tool unlock Untuk versi 1 Dan mudah-mudahan Tool ini bisa Bekerja Bisa Running Dengan Sebagaimana mestinya Sampai disini dulu Dari kami Saharil Tehno Terlupa kami Ucapkan banyak Terima kasih Tetap dukung terus Channel kami Daripada Saharil Tehno Agar bisa Menyajikan Ataupun Meng-upload Tool-tool Yang Sebagaimana Bisa kita gunakan Dengan Sebaik-baiknya Dan work Bisa bekerja Dengan normal Oke Sekian dulu dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh